kembali lagi di channel oncam sama nilai-nilai di video kali ini saya mau share konflik terbaru untuk gcam realme 3 pro yaitu gcam di kita 7.4 nya yang versi 2.0 disini langsung saja kita tes untuk mode malamnya oke kita fokus kita jepret disini waktunya sekitar enam menit ya dan saya perciapan waktunya oke bisa teman-teman lihat di tampilan gelapnya dan hasilnya seperti ini sudah terang ya untuk settingannya di akhir video oke sudah selesai ya dan ini hasilnya kita tunggu lagi prosesnya dan kita tutup lagi lalu kita buka dan hasilnya seperti ini ya kita zoom hasilnya sangat detail hasilnya sangat detail tadi kondisinya benar-benar gelap ya Oke sudah nampak rumput-rumputnya sekarang kita kembali kita tes untuk mode malam di kamera bawaannya mode malam di kamera bawaan kita geser kita posisikan kameranya seperti yang tadi ya Oke kita fokus kita jepret waktunya 2 detik kita tunggu prosesnya lagi Oke sudah selesai Oke dan untuk kamera bawaan hasilnya hasilnya seperti ini ya sangat sangat jauh hasilnya ya ini Gcam dan kamera bawaannya Oke udah selesai kita lihat dulu tentang ponselnya ya kita lihat tentang ponselnya kita Scroll ke bawah oke di sini bisa teman-teman lihat realme 3 pro dengan Android 10 ya Oke kita kembali sekarang kita menuju Gcam ya teman-teman install Gcam nya kemudian masuk ke pengaturan kita Scroll ke bawah kita lihat dulu info Gcam ini ya ini versi 2.0 ya yang 7.4 kita kembali kita ke konfigurasi lalu kita klik simpan dan kita keting apa saja ya terserah teman-teman ini untuk ini gunanya untuk pembuatan folder konfig setelah itu kita simpan dan kita kembali kemudian kita menuju file manager manager file ya lalu kita ke internal atau ke penyimpanan telepon kemudian teman-teman cari konfig yang teman-teman downloadnya setelah teman-teman dapat kemudian pindahkan ke folder Gcam dan buka lagi folder konfig 7 dan tempel disini setelah selesai ditempel teman-teman kembali dan buka lagi Gcam nya setelah terbuka teman-teman tab dua kali di dekat shatter nya ya dekat shatter nya kemudian pilih konfig yang teman-teman pindahkan tadi di konfig 7 ya oke sudah kita selesai kemudian teman-teman tinggal klik kembalikan disini saya sudah gunakan ya konfig nya oke setelah di kembalikan dan teman-teman coba hasilnya ya oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa